Tribuners, untuk mengawal informasi kali ini, Ariska akan ajak Anda untuk kulineran di kawasan Pasar Palmerah, Kelurahan Gelora, Kejamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Di sana ada soto goreng Bang Ateng, Tribuners. Makanan yang sudah dikenal sejak tahun 2008 ini memiliki cita rasa yang berbeda dengan soto pada umumnya. Sebab sebelum disajikan, daging soto Bang Ateng ini digoreng terlebih dahulu, Tribuners. Dan selain itu, cara penyajian soto juga berbeda. Dan seperti apa penyajiannya dan bagaimana cita rasanya akan disampaikan oleh rekan Miftah Ulmunir dari Warta Kota. Silahkan, Miftah. Baik, rekan Ariska, bisa saya jelaskan bahwa kuliner yang ada di kawasan Palmerah ini berupa soto goreng yang penyajiannya juga berbeda dari soto pada umumnya. Karena soto ini menggunakan bumbu rahasia milik Bang Ateng dan kemudian soto itu digoreng sampai semua bumbu menyerap menjadi satu. Kemudian cara penyajiannya juga berbeda dengan soto lain. Jika pada soto-soto lain itu dagingnya disatukan dengan satu mangkok, menjadi satu dengan kuah. Nah, kalau soto goreng ini berbeda karena dagingnya itu dipisah, artinya di mangkok tersendiri dan kuahnya pun di mangkok tersendiri. Dan para pencipta soto ini bisa memilih kuahnya, bisa kuah bening ataupun kuah san-san. Sehingga ini menambah kelengkapan rasa yang dimiliki oleh soto Bang Ateng ini. Nah, kemudian soto ini buka dari pagi jam 8 sampai jam 5 sore. Terkadang juga kalau pun pukul 3 sudah habis, maka Bang Ateng akan menutup tempat jualannya. Dan harganya pun cukup terjangkau karena hanya sekiranya Rp26.000 sudah termasuk dengan nasi. Dan Rp25.000 untuk soto biasa seperti soto betawi, soto mie, dan soto lainnya. Dan memang soto ini sudah dikenal oleh kalangan masyarakat sejak tahun 2008. Dimana pada saat itu Bang Ateng awalnya iseng untuk memasak daging sapi ini untuk dijadikan soto. Awalnya memang daging itu untuk dimakan tersendiri. Namun ada pelanggannya yang menanyakan daging yang ada di wajan yang sudah digoreng tersebut. Akhirnya Bang Ateng itu hanya sekedar menutup dengan nama soto goreng. Dan pembelinya ini ingin mencoba karena penasaran dengan rasanya. Akhirnya setelah dicoba rasanya cukup lezat dan Bang Ateng disarankan untuk menjualnya kepada para pelanggan. Akhirnya Bang Ateng pun setuju untuk menjual hingga sampai saat ini. Begitu kanal Rizka. Baik, Miftahul Munir dari Wartakota. Terima kasih atas laporan Anda. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.